Gimana sih kalian menganggapin kalau misalnya namanya chinlock gitu ya? Chinlock itu? Kalau aku selalu beranggapan begini, chinlock itu terkadang, karena aku dulu pernah chinlock-chinlock juga, jadi aku ngerasa Lalu waktu pertama kali ketemu kita masih diam-diaman ya, kayak oh iya iya, kemarin syuting TM-TM ya, iya iya, aku juga lagi syuting CDP nih, gitu-gitu Tapi pas di rumah kayak, tiba-tiba aku DM dia Lu yang waktu itu di... I love it I love it I love it I love it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi cip-cip Dina ke Windy Anyway, aku masih di lokasi takdir cintai kepilih Dan aku mau... Ada jadi dari fans yang mau bertanya Q&A buat chin off dan udah menyiapkan 5 pertanyaan Dan sekarang akhirnya dari sekian nunggu dari kemarin ya, Windy sama Dina dateng gak dapet juga mereka berdua dan hari ini spesial banget, khusus banget Akhirnya aku dapet mereka berdua Hai Hai Susah banget kayaknya padahal kita satu lokasi loh Itu dia, mereka udah kesini kan gak dapet kan yang berdua, susah take truth Yang berduanya tuh... Berduanya susah banget Waktu itu scene-nya masih lagi terpisah Scene-nya lagi terpisah Ini jadinya ada dari Kimma Janati Dia emang... Mam bikin dong Q&A buat jen off Nah jadi aku lagi mempersiapkan Aku bilang, oh boleh tapi siapin 5 pertanyaan Nah dia ngasih 5 pertanyaan ini Oke, kita langsung aja ya Ini kalian pas lagi banget Kita lagi nunggu scenario Jadi biasanya sibuk banget Terutama Novi ya Ada gimana banget sama Jadi harap maklum ya, kalo tiba-tiba dia suka jarang nongo Karena uuuuh, bisi banget Oke, pertanyaan ya Apakah sebelum... Apakah sebelum Brian ulang tahun Jeno akan berlayak? Ini pertanyaannya mereka belum tau loh Dari ulang tahun beneran? Ya, Brian Ya, Brian Tanya sama-sama Ya, Brian Desember Ini kan kita sekarang bulan November Oke, ceritanya Jadi hidupnya... Satu bulan lagi... Sehari lagi tiga bulan lagi Kira-kira berlayak gak tuh? Gak-kira gak salah berlayak nih ya Guys Gak tau deh ngomong-ngomong Eh, ada mata-mata disini Gimana itu? Gak tau sih, jujur kalau itu jawabannya kita gak tau Karena itu tergantung dari budek Bulu donat Tapi semoga berlayak Semoga berlayak Gak lama-lama lah Oke, pertanyaan kedua Apakah bayi yang dikandung nasian masih ada ketika Jeno berlayak? Gak mau ketawa Ini pertanyaannya seputar itu lucu juga sih Gimana ya? Itu kembali lagi yang bisa dijawab ya Iya Tapi secara logika ya pasti masih ada Masih ada Logikanya Tapi belum tau juga Tiba-tiba Nafia kenapa gitu kan? Maunya gimana kalau misalnya? Ya Kita bicara maksudnya bukan se Ada mata di bawah kamera Mengada-ngada ya gitu loh Mengada-ngada tapi jangan dianggapin hati ya Jangan dianggap kita tuh Spill atau mah kita Ini pure sebagai Nafia Ini kita lagi mengada-ada aja Menceritanya kalau misalnya Nafia gimana gitu loh Ini jadi tapi jangan dianggap serius loh Ini kek kunci Kek kunci Yah ketawa minjem dong Kek kunci Ya kalau sebagai Nafia nih ya Coba bayangin aja jadi Nafia gitu Udah cerai, gak punya suami Terus tiba-tiba hamil Dan udah jatuh cinta sama laki-laki lain Yang begitu baik sama dia Maunya gimana? Mau tetap hamil atau enggak? Pengennya sih kan? Enggak ya Pengennya sih gak ada Cuma yang namanya udah Iya enggak, maksudnya kalau dari hati kecilan Nafia sih pengennya gak ada anak Tapi karena memang sudah hamil ya sudah ya dijaga aja Dijaga Tuh sebagai seorang yang ditemukan loh Ini berandai-andai loh Ini berandai-andai ya Ini bukan spill ya Ini bukan spill Bukan spill Kalau menurut saya sebagai Jeffrey Jeffrey ini kan sebenarnya adalah malaga pelindungnya Nafia selama 18 tahun yang waktu itu Sebenarnya Jeffrey apapun yang terjadi sama Nafia pasti akan terima-terima aja Tuh Pasti akan terima-terima aja Ibaratnya dia udah bucin banget lah sama Nafia Apapun kondisinya dia pasti akan tetap cinta sama Nafia Balik lagi, ini bukan spill Bukan spill ya, ini andai-andai Oke Harus di garis bawah gitu loh Ntar ada yang garis bawah di bawah nanti ada yang komen Waduh, komen? Kok itu begitu? Jangan Bukan, bukan spill Ini kita gak tahu cerita ke depan bagaimana Pasti kita juga sepa sih dengan cerita itu Iya kan? Jujur Oke, kapan MV Mesin Waktu Janoff akan tayang? Movie video Movie video Musik video Video clip Video clip kapan luarnya? Mungkin soon kali ya Soon mungkin ya Oh tuh Gak ada Karena kita udah syuting ini ya Oh mungkin ini gara-gara clip itu ya Banyak orang salah sama Iya Padahal tuh video clip dipikir Iya Mungkin Gara-gara adegan video clip ini tuh sinetron Padahal tuh beda banget kan Mungkin yang punya video clip yang udah hasilnya Jadi cuman Siapa tuh? Padahal Eh Kalo takut gitu Tapi udah punya Tapi gak boleh kasih Biar surprise gitu Gokok Dari pada Oh dari pada Itu kapan? Soon ya Soon Kayaknya Soon Oke First impression Kak Randy dan Mama Cil Begitupun sebaliknya First impression? Iya Pandangan pertama? Iya Wow impression pertama pada saat Mama iya Mungkin di lokasi gitu Kita udah ketemu udah lama Karena kita dulu pernah FTV bareng Iya Dulu banget Aku masih Tapi bahasalahnya Yang dulu kita udah lupa Maksudnya Oh tapi udah pernah ya Kita udah pernah bareng Terus kita pernah ada acara yang lip-sync gitu Oh iya lip-sync Jadi sebenernya udah Cuman waktu pertama kali syuting disini Ketemu sama Mama Cil Aku agak lupa tuh Oh gitu Karena kita udah lama banget Ketemu Tapi waktu Halo Randy Halo Acil Acil Aku sempet kayak Kamu emang pelupa ya Amnesia Enggak Enggak Tapi kayak Ya aku pernah ketemu sama dia Gimana gitu Terus waktu pertama kali ketemu Kita masih diem-dieman Kayak oh iya iya Kemarin syuting TM-TM ya Iya iya Aku juga lagi syuting CDP nih Gitu gitu Tapi pas dirumah kayak Tiba-tiba aku DM dia Lu yang waktu itu di Di Apa lip-sync kan Oh iya di sini juga Lu yang waktu itu Dia lupa Iya lupa Masalahnya Berapa kali lipsting aja Aku lupa Karena yang menang Lanjut lagi Lanjut lagi Yang diingetin Randy Aku yang gitu Lu yang waktu itu Sama gua kan Gitu Ternyata Terus dia nyari-nyari Baru Lu pernah FTV sama gua ini You're out Cuman banget sih Aku inget tuh FTV Kayaknya perlu kita cari FTV-nya mereka Jangan 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 Siapa yang bisa dapetin live TV-nya Kita dapet kasih kaos TCYK Aduh Eh banyak Banyak Oke 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 Nah ini Gimana cara ngebangun chemistry diantara kalian berdua Eh aku tadi first impression ku Terus impression aku ketemu Randy Ini yang judul ini aja ya Setelah sekian lama gak ketemu Lihatnya 10 tahun biar ya Gak usah Dia diem aja Dia diem aja Di ruangan Di sekolah waktu itu Oh dengan sekolah ya Sekolah yang ngecinere Dia di kojokan Diem aja Terus Ya kita tau lah Randy Badannya kan atletis banget Waduh Pasti dia jaga badannya jaga makan gitu kan Bener loh Dia nawarin makanan itu ikan bakar Jadi pertama kali tuh obrolan kita yang ditawarin tuh Nawarin makanan ya Ikan bakar Makan sehat Healthy food Gitu Oh iya iya Ren Nanti aja Nanti Nanti abis ya Terus 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 dari situ ya udah Tapi masih kayak Canggung-canggungan gitu Iya kan Belum Belum connect Belum Belum kelihatan si aslinya Waktu itu kayak gimana Yang jelas First impressionnya Dia itu Pendiem waktu itu Tapi Lalu apa pendiem tuh Antara dua hampir sama Pendiem Gini Dia diem Dia diem aja gitu Tapi besok-besoknya Ya Terus Dia suka baca buku Aku suka baca buku Jadi kalo ngobrol tuh nyambut Gitu Eh pengetahuannya luas gitu Masih luas Amin amin Terus kalian ngebangun chemistry disini gimana sih? Jadi Membangun chemistry Membangun chemistry disini tuh Sebenernya Dari sisi cerita yang dibangun sama Waduna sendiri pun Dari Jeffrey dan Novia itu sudah punya chemistry yang sekiris Kita tinggal memainkannya dengan hati Aku selalu komentar Kadang kan kita suka Misalnya ada fans yang komen Terus Dia ngeliat Aku suka Send tuh Kirip ke Apa DMnya dia Terus dia bilang Eh bagus banget yang ini Terus aku selalu bilang Main dari hati Gestur akan mengikuti Gitu Ya betul Jadi yang penting itu Kita pada saat memainkan peran Itu kita harus pakai hati Pada saat disitu aku tegang Aku bukan Reni Pangadilan lagi Tapi aku lagi tegang Bagaimana Novia ini Takut kenapa-napa Misalnya gitu Jadi pada saat kita main dari hati Gestur gerakan badan kita Semua Ketegangan bahkan nafas Itu semuanya Akan mengikuti Pandangan mata Apa segala macam Kalau memang aku Pada saat action Aku pakai hati Aku udah bukan Reni Pangadilan lagi Tapi Jeffrey Wardana Aku ngeliat mata Achille Mata Novia Akan ada rasa cinta gitu Itu adalah Jeffrey Wardana Sama kayak waktu kita mam Adiknya nangis Waktu kita berdua Adiknya nangis Pada saat kita main pakai hati Gestur akan mengikuti Pada saat kita lagi dialog Mengambil tisu Tapi tetep Jawaban kamu sama deh Kayak aku waktu dulu Di wawancara juga kayak gini Oh gitu Masa Iya sama Jadi kamu gimana? Begitu aku masuk Misalnya aku masuk Kamu jadi orang Aku jadi Novia Kalau dulu aku mau maikin nanti ya Untuk Nusa Ya aku jadi Tinanti Aku jadi seorang istrinya ini Ini juga sama Aku jadi seorang Novia Benar Jadi pandangan aku Ada pandangan Novia Melihat Jeffrey Benar Melihat Randy Jadi disitu sih untuk membangun chemistry Nah kan kalian masih masih sudah berumah tangga Sudah berkeluarga Itu tanggapan Dari apa Dari kamu istri kamu Terus suami kamu gimana Kalau aku Adegan-adegan istri ya Aku dari istri aku ya Aku sih puji Tuhan Aku punya istri yang sangat-sangat support Sama pekerjaan aku Bahkan Ancil sama Mama kan juga kenal Kenapa dia sering datang kesini sama anak kamu Sekarang gue sering ngobrol kok Iya sering ngobrol juga Sama chat-chatan Jadi istri aku tuh Kadang-kadang nih misalnya KCYK lagi dating satu Dia nya tuh Sekarang kan lagi di Kanada Dia tuh juga komen Dia bilang kayak Congratulations honey Apa gitu-gitu Terus dia ngeliat kayak cuplikannya kita Yang adegannya Kayak mesra Dia tuh komen Kayak Bagus acting kalian Kalian memang mendalami banget Kayak memang Jadi istri aku sih Orangnya bener-bener support Karena dia tahu Ini pekerjaan suaminya Akhirnya bahkan sebelum aku ketemu sama dia Dia udah tahu Ini panggilan ada seorang kantor Yang akhirnya ketemu sama dia Akhirnya jatuh cinta Dan akhirnya penikah Dia tahu aku adalah seorang kantor Jadi dia tuh Akan selalu support pekerjaan aku Jokamu Cil? So far sih support Yang penting tetap Harus prioritas keluarga Karena kan aku ibu rumah kakak juga Harus dong Gitu Jadi ya tetap Yang di rumah juga harus diperhatikan Gitu Tapi sejauhnya support Untungnya bagian Aku suaminya Maksudnya jadi istri aku yang datang dari sini Oke Kalian menjaga pager-pager Diantara kalian itu Dengan sebuah Apa ya Maksudnya adegan yang bener-bener Bikin orang baper bagaimana? Menjaga pager-pagernya gimana maksudnya? Batasannya Iya batasan Batasan-batasan Untuk menjaga Tetap Ini loh Ini sebuah Acting Bukannya Karena kan Rendy saya jawabannya Iya makanya Dia jawabannya begini Karena dia gak tahu mau jawabannya Iya oke Rendy yang jawab Gak tuh tahu saya jawabannya Sebenarnya Batasan-batasan itu tuh Gini loh Pada saat kita Acting Yang seperti tadi kita udah jawab ya Mamen Kita sudah bukan berpikir sebagai Di Pangalila Tapi sebagai Jefi Wardana Begitu kita Setakat Ya saya akan menyedari yang di Pangalila lagi Yang akan bercanda-bercanda sama Acil Yang gak ada romansnya sama sekali Ya kita bercanda seperti Ya kita sehari-hari di meja ini gitu Jadi Jadi ya gak ada Gak pakai batasan Kita udah tahu betul Gimana sih kalau jadi Gimana sih kalian nganggepin Kalau misalnya namanya cinlok gitu ya Cinlok Cinlok itu Kalau aku selalu beranggapan begini Cinlok itu terkadang Karena aku dulu pernah cinlok-cinlok juga Jadi aku ngerasa Cinlok itu Sering terjadi Karena kita yang sekian lama Apa Shooting Kita ketemu dengan pasangan kita yang sebenarnya Lebih sedikit daripada ketemu dengan pasangan yang boongannya Karena kita shooting dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam jam 11 Lebih banyak ketemu yang boongannya Jadinya itu Kita agak Sebagai aktor Kesulitannya adalah disitu Tapi kita jangan pernah lupa Pada saat kita merasakan jatuh cinta Yang merasakan jatuh cinta ini Reni Pangalilanya Atau karakternya Nah terkadang Terkadang seorang aktor itu terjebak di Perasaan itu Pada saat dia merasakan itu Dia lupa Yang jatuh cinta itu bukan kamunya Tetapi karakter kamu Jatuh cinta dengan karakter pasangan kamu Itulah sebabnya banyak yang setelah cimlock Berarti udah gak shooting di luarnya Udah susah Udah susah ya bubar lagi Karena dia udah Sayang ya Karena dia udah gak ngerasain sparknya lagi Karena yang pada saat itu Yang jatuh cinta bukan kamu Tetapi karakter kamu Nah kebetulan karena memang aku dulu-aku Dulu-dulunya sebelum menikah juga Pernah cimlock juga So Sudah lebih dewasa Dan bisa lebih memahami bahwa Eh Ini karakternya yang jatuh cinta Bukan kamunya loh Kamunya sudah punya keluarga Dan aku selalu mengingatkan diri aku sendiri Bahwa Pada awalnya aku mengambil pekerjaan ini Adalah aku bekerja untuk anak istri aku Jadi jangan pernah melupakan itu Yes Gitu Gitu Jadi semua apapun yang namanya support Dari keluarga Itu sangat membantu kita Sangat berpengaruh Sangat berpengaruh banget Ya kan Buat kedepannya Oke senang banget Bisa gak pernah ngobrol Dan kalau misalnya Anda kurang puas dengan pertanyaannya Jawabannya nanti bisa Ada lagi lanjutannya ya Oke thank you Thank you Makasih semuanya Jangan lupa di subscribe Like, comment, share Jangan lupa nonton terus Takdir cinta yang gue pilih Setiap hari Jam 9 malam Hanya di SCTV Satu Untuk semua Selamat menikmati Sama Sampai 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 Sampai